Apakah Anda tahu mengapa logo Nike adalah Suwuz? Nah, pada tahun 1964, Bill Borman dan Bill Knight dari Amerika Serikat menemui syarikat sportwear yang disebut Blue Ribbon Sports. 7 tahun kemudian, pada tahun 1971, mereka berubah menjadi Nike. Dalam metode Greek, Nike adalah tujuan perangkat. Dan kemudian logo baru mereka dikandung oleh Carolyn Davidson, seorang pelajaran grafis di Universitas State of Portland, Amerika Serikat. Dia diinspirasi oleh menunggu pemerintah Greek goddess Nike, simbolisasi kecewaan, perkembangan, kekuatan, dan motivasi. Ia mengambil 17 jam untuk menesankan, dan Knight membeli $35 untuk logo. Pada tahun ini, Nike Suwuz mengandungkan perubahan yang penting. Pada tahun 1971, Suwuz dikandung oleh kata-kata Nike in a bold font. Pada tahun 1978, Nike mengandungkan Suwuz dari line drawing ke solid black check mark. Pada tahun 1985, Nike mengandungkan perubahan warna, mengandungkan perubahan warna dan suwuz yang menetapkan perubahan warna. Dan kemudian dari 1995 sampai sekarang, Nike Suwuz mengandungkan logo simbol-simbol. Today, Nike is a global icon, due to its simplicity, recognizability, and association with top athletes like LeBron James, Tiger Woods, and Elliot Kipchoge. So, just do it. Now, you know, you have a question?